Intro Pemerintah Kota Parampanjang optimis tunjangan hari raya atau THR dapat diberikan bagi aparatur si pelnegara atau ASN yang telah diatur menurut ketentuan THR pada lebaran Idul Fitri 1451 Hijriah tahun ini berbeda dengan momentum di hari raya sebelumnya dimana bangsa Indonesia dihadapkan dengan wabah COVID-16 Sekretaris Daerah Kota Parampanjang Soni Budaya Putra kepada RRI mengatakan tunjangan hari raya atau THR kali ini diberikan terhadap pejabat eselon 3 ke bawah sehingga pejabat eselon 1, 2 dan pejabat negara tidak mendapatkan THR Dari sisi anggaran yang kita sudah siapkan karena memang sesuai dengan aturan yang kita terima bahwa untuk THR ini hanya diberikan kepada pejabat eselon 3 ke bawah artinya untuk eselon 2 kemudian pejabat negara itu tidak diberikan Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi UN Karnova lebih lanjut menyebutkan Tunjangan hari raya atau THR yang diberikan dengan ketentuan gaji pokok ditambah tunjangan yang melekat pada gaji tersebut berbeda dengan besaran THR tahun lalu Kalau THR tidak ada ketentuan ya bahwa eselon 2 itu tidak dapat THR yang dapat itu hanya eselon 3 ke bawah Untuk kepimpinan SKPD, Kepala Dina, Kepala Badan itu tidak dapat Nah sehingga juga memperoleh THR adalah orang-orang kita ingin eselon 3 ke bawah Kalau THR adalah gaji bersama dengan tunjangan yang melekat tidak dengan tahun lalu Kalau tahun lalu tidak sesuai dengan penghasilan bulanan yang diterima Sementara itu pada Senin lalu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani di Jakarta kepada RRI mengatakan Presiden Jokowi Dodo sudah mendandatangani peraturan pemerintah tentang tunjangan hari raya atau THR sejalan dengan peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang THR Disebutkan Sri Mulyani Pencairan THR dapat dilakukan serentak yang diagendakan hari ini 15 Mei 2020 Diketahui total pengeluaran untuk kebutuhan THR di lebaran ini mencapai angka 29,38 triliun rupiah Terinci atas untuk ASN Pusat TNI dan Polri sebesar 6,77 triliun rupiah Pensiunan sebanyak 8,70 triliun rupiah Dan untuk ASN daerah sekitar 13,89 triliun rupiah Ahmad Iksan melaporkan